Jelang libur panjang nyepi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati para calon penumpang. Antrean panjang para calon penumpang itu pemirsa didominasi rute penerbangan domestik dan sejak Kamis kemarin terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat yang diperkirakan mencapai 16% jika dibandingkan pada tahun lalu. Seperti inilah suasana terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang dipadati para calon penumpang pada Jumat pagi. Kebanyakan dari mereka hendak pulang ke kampung halaman atau berlibur dengan tujuan domestik seperti Bali, Makassar, dan Medan. Sedangkan untuk rute internasional, Singapura dan Kuala Lumpur masih menjadi destinasi favorit. Peningkatan jumlah calon penumpang pesawat ini karena bersamaan dengan libur hari raya nyepi pada Senin mendatang. Selain itu, libur panjang akhir pekan ini juga berbarengan dengan masuknya awal bulan suci Ramadan. Abil, salah satu calon penumpang tujuan Bali, beralasan ingin merasakan perayaan hari raya nyepi di Bali, walau ia harus membeli tiket dengan harga yang lebih mahal. Sambil ini dari mana mau ke mana tujuan? Dari Karawang mau ke Bali. Dalam rangka apa nih? Liburan aja. Kenapa memilih pergi ke Balinya hari ini? Karena pengen merasakan nyepi sih di sana. Oh, sesuatu yang beda ya? Ya, gitu. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat, tren peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak Kamis kemarin. Tercatat, kenaikan itu mencapai lebih dari 150 ribu penumpang. Hari ini jumlah kenaikan penumpang diperkirakan lebih dari 161 ribu penumpang atau naik menjadi 16 persen jika dibandingkan tahun lalu. Ya, seperti kita ketahui bahwa Jumat ini dan nanti akan berlanjut pada long weekend karena adanya nyepi sehingga terlihat trafik di Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan yang biasa rata-rata 140 sampai dengan 150. Hari ini kami prediksi di atas 161 ribu penumpang. Nah, kami juga melihat ini efek dari libur panjang dan juga dalam rangka hari nyepi dan menjelang puasa Ramadan tahun ini. Sehingga penumpang antusias untuk melakukan perjalanan. Peningkatan jumlah calon penumpang pesawat diperkirakan masih akan terjadi. Mengingat hari ini merupakan hari kerja terakhir dan akan ada libur panjang beberapa hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Rusrim Muslim, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.